Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai seorang pria yang menendang sesajen Dan membuang sesajen itu di lokasi erupsi Gunung Semeru Ini menarik teman-teman karena berita ini menjadi viral di media sosial terkait seorang pria yang berani menendang dan membuang sesajen Saya tidak tahu kenapa ada warga yang masih membuat sesajen atau meminta pertolongan Mungkin dalam hal ini adalah selain Allah Dan inilah yang membuat seorang pemuda ini membuang sesajen itu Nah bagaimana ceritanya teman-teman kita akan baca berita Kita ambil berita dari detik teman-teman Wasek Jen Mui sesalkan pria tendang sesajen di lokasi erupsi Semeru Majelis Ulama Indonesia MUI menyesalkan Tindakan seorang pria membuang dan menendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Semeru MUI menilai sikap tersebut tidak perlu dilakukan Terkait seseorang yang menendang sesajen yang ada di Gunung Semeru Saya pribadi menyesalkan adanya tindakan itu Hal itu tidak perlu dilakukan meskipun menyaksikan bahwa praktek tradisi sesajen Kepada makhluk halus atau jin atau penguasa alam sekitarnya Yang diyakini masyarakat itu bertentangan dengan akidah Islam Katawa Sekjen Mui Muhammad Ziyad kepada wartawan Minggu 9 Januari 2022 Ziyad mengatakan lebih baik mengingatkan dengan cara yang baik dibanding Menuruti kemauan sendiri Misalnya dengan memberikan edukasi Kalau praktek sesajen itu menyimpang Kita harus menyadari bahwa berdakwah itu adalah menyampaikan pesan ilahi dengan cara baik Bukan menuruti kemauan sendiri Karena itulah kewajiban bagi seorang muslim adalah mengingatkan saudaranya Atau masyarakat apabila ada praktek keagamaan yang menyimpang Atau bertentangan dengan akidah umat Karena itulah kita perlu dilakukan edukasi Bimbingan kepada masyarakat bahwa Terjadinya erupsi gunung merapi adalah bagian dari takdir Allah SWT Semua yang terjadi di alam raya ini merupakan kendak dari Allah SWT Yang kita lakukan adalah Bukan dalam bentuk pembelian sesajen Tapi kita berdoa kepada Allah memohon perlindungannya Agar dijauhkan dari melapataka yang terjadi lanjut siat Lebih lanjut siat mengatakan Pemberian nasihat kepada masyarakat juga penting Jika tidak berhasil maka bisa dilakukan dengan adu argumentasi Tentunya dengan cara yang baik dan benar Ritual sesajen yang diyakini masyarakat itu merupakan yang dikategorikan sirik Menyekutukan Allah Sirik itu perbuatan yang dilarang agama Untuk itu kita meluruskan dengan cara berda'wah dengan penuh kebijaksanaan Nasihati yang baik dinasihatkan Ini tidak baik berdentangan dengan agama Kalau tidak bisa dilakukan berdebat dengan argumentasi yang baik Tuturnya Aksi pria itu viral dalam video berdurasi 30 detik Video itu memperlihatkan seorang pria mengenakan penutup kepala Dan rompi berdiri lalu mendekat ke sebuah sesajen yang diletakkan di atas tanah Ada dua sesajen yang terlihat Yang ini buah dan nasi masing-masing berada di wadahnya Ini yang membuat murka Allah Jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah Hingga Allah menurunkan azabnya Allah Akbar ucap pria tersebut Ceretik kemudian Tangan pria itu bergerak Membuang sesajen buah dan menendang sesajen nasi Kebetulan letak sesajen itu berada di atas permukaan tanah yang lebih tinggi Sehingga kedua sesajen itu langsung jatuh Bupati Lumajang Torikul Hak telah meminta polisi untuk memburu pria tersebut Saya sudah minta polisi untuk segera dicari pelakunya Ujar tarik kepada detik.com minggu 9 Januari 2022 Sementara itu Kapol Res Lumajang AKPB Eka Yekti Hananto Sino Membenarkan bahwa PIA-nya sedang memburu pria yang viral Membuang dan menendang sesajen di lokasi eropsi Semeru Masih kami upayakan mencari kata Eka Yekti Singkat Ini ada-ada saja teman-teman Di lokasi eropsi Gunung Semeru Ada yang melakukan sesajen Walaupun sesajen itu sebenarnya sebuah tradisi lama Yang itu masih dilakukan sampai sekarang Tetapi memang dalam pandangan Islam Meminta sesuatu Dalam hal ini ibadah teman-teman Selain kepada Allah Ini bisa dikategorikan menjadi sirik Dan umat Islam sudah banyak yang meninggalkan itu Karena sudah tahu terkait akidah Terkait ibadah dalam Islam Nah kalau ada saudara kita yang tidak tahu Saya sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia Perlu diingatkan Jadi perlu ada edukasi Perlu ada semacam diskusi Mengenai hal ini Walaupun mungkin orang yang melakukan itu Tidak tahu terkait Apa itu sesajen Apakah pertentangan dengan Islam Atau tidak Dan saya pikir tidak perlu hal-hal seperti ini Harus diproses secara hukum Jadi dipertemukan kedua belah pihak Kemudian dijelaskan Maksud sesajen itu untuk apa Kemudian pria yang Mengenakan rompi itu Kenapa harus membuang sesajen Jadi disitu nanti ada penjelasan terkait hal itu Nah terkait cerita ini teman-teman Saya ingat Kisah dari Nabi Ibrahim Alisalam Nabi Ibrahim Pada waktu pemerintahan Raja Namrud Itu juga pernah melakukan hal yang hampir serupa Jadi pada waktu itu Masyarakat Penduduk dari pemerintahan Raja Namrud ini Banyak menyembah berhala Memang pada waktu itu Belum ada Da'wah Islam Tetapi Nabi Ibrahim itu sudah menganut bahwa Sesembahan yang wajib disembah itu Hanyalah satu Yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Nah suatu hari teman-teman Ketika Raja Namrud Dan beberapa penggawanya itu Keluar dari istana Dan waktu itu sepi teman-teman Kemudian Nabi Ibrahim mengambil sebuah kampak besar Menghancurkan berhala-berhala yang ada di Tempat peribadatan tersebut Diancurkan oleh Nabi Ibrahim Dan ditinggalkan satu yang besar Teman-teman Jadi patung berhala yang besar itu Hanya satu Itu kampak dikalungkan di lehernya Di leher patung tersebut Patung yang besar Nah setelah Begitu teman-teman Kemudian terwame Karena ada Warga yang mengetahui bahwa Banyak berhala-berhala yang rusak Yang hancur Dan tinggal satu Kemudian Dicarilah pelakunya Siapa pelaku ini yang menghancurkan berhala-berhala itu Kemudian ketemu Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim dipanggil Kemudian ditanya Siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu Nabi Ibrahim tidak tahu Saya tidak tahu siapa yang menghancurkan itu Kemudian Raja Namrud ini Berkata lagi teman-teman Bukankah engkau Yang tidak suka kepada berhala-berhala itu Anda membenci berhala-berhala itu Dan ayahmu adalah seorang Pematung Pembuat berhala Sedangkan anda tidak suka dengan Patung-patung yang dibuat oleh ayahmu itu Kemudian Nabi Ibrahim menjawab Raja harus tahu bahwa Kampak itu berada di leher patung tersebut Berarti patung itulah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain Kemudian Raja Namrud balik bertanya Mana mungkin Berhala itu bisa menghancurkan Patung-patung di sekitarnya itu Bukankah berhala itu benda mati Tidak bernyawa Bagaimana bisa melakukan itu Nah dengan jawaban itu Maka Nabi Ibrahim dengan mudah mengatakan Bagaimana mungkin Sesuatu yang tidak Berdaya seperti patung ini anda sembah Nah setelah itu Prajurit kemudian Raja Namrud berpikir Logika yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS Sebenarnya logika Nabi Ibrahim itu masuk teman-teman Tetapi karena kekufurannya Karena amarahnya Membuat Raja Namrud ini tetap Menghukum Nabi Ibrahim Dan mau membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim Tetapi dengan mu'jizat Allah Nabi Ibrahim tidak tersentuh api sedikitpun Nah kisah ini teman-teman bisa teman-teman Buka di Al-Quran Surah Al-Amiya ini sudah jelas Terkait cerita itu Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Di pemerintahnya Raja Namrud Dan ini menjadi sebuah cerita pembanding Antara kisah masa lalu Yaitu ketika Nabi Ibrahim Menghancurkan berhala Dan seorang pemuda yang cukup berani Menendang sesajen Dan ini berisiko teman-teman Pemuda ini Akan berhadapan dengan hukum Kalau ini diproses dengan hukum Tetapi saya melihat Pemuda ini Pemuda yang cukup berani Dan berani mengambil risiko tentunya Nah itu yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax